Intro Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a string, who can catch me when I'm falling Hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Benar-benar banyak terfokus pada grup C Bagaimana tidak di grup ini, kita tahu ada 3 tim Jepang, Australia, dan Arab Saudi Yang di edisi sebelumnya lolos ke Piala Dunia 2022 Jadi, tak heran, jika grup C ini dianggap sebagai grup paling sulit Dan di 2 edisi kualifikasi sebelumnya 2 wakil Asia baga belur di round 3 ini Sialnya bagi Indonesia, yang terhitung sebagai tim debutan Malah ikut nimbrung di persaingan 3 langganan Piala Dunia tersebut Meskipun Indonesia ini dianggap tim paling lemah Namun sekali lagi, itu hanya di atas kertas Bahkan media Italia, Gazeta Yang awalnya menilai Indonesia hanya sebagai pelengkap Sedikit meralap pernyataan itu Terlebih setelah pelatih Arab Saudi Yakni Roberto Mancini Menegaskan kalau meskipun Indonesia ini rankingnya paling bontot Tetapi secara kedalaman squad 80% Squad keruda diisi pemain-pemain yang merumput di Eropa Bahkan beberapa di antaranya Merupakan pemain dengan jam terbang yang mumpuni Belum lagi soal kabar PSSI Yang akan terus menambah kekuatan mereka Membuat Gazeta Merasa yakin kalau Indonesia akan memberikan sesuatu yang berbeda Dibandingkan dua wakil ASEAN lainnya Di dua edisi sebelumnya Sebagai warga negara Indonesia Tentu saja kita berharap kalau timnas Indonesia bisa lolos dan bermain di Piala Dunia Dimana kita tahu Bermain di Piala Dunia adalah mimpi bagi semua negara Karena itu merupakan ajang tertinggi di dunia sepak bola Dan bagi pembeli tanah air Mimpi itu kini semakin dekat Apalagi setelah FIFA menambah kuota Asia menjadi 8 ke 1 Namun tentu saja jika ingin tembus ke level dunia Indonesia harus bisa melewati dinding tebal di level elit Asia Sebagaimana makna kehidupan Jika kita ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi Maka kita harus melewati ujian yang sangat berat Kalau bisa melampauinya Maka kita bisa dinyatakan lulus Akan tetapi kalau tidak Berarti masih banyak hal yang harus diperbaiki Untuk bisa lulus di ujian berikutnya Kembali ke soal peta kekuatan timnas Indonesia Dimana menurut media Italia Gazeta Indonesia ini hanya dianggap sebagai tim pelengkap di grup C Hal itu mengacu pada ranking FIFA yang dimiliki Indonesia saat ini Dimana Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah Dibandingkan negara lain tim di grup C Akan tetapi Gazeta sendiri pada akhirnya menyadari Kalau Indonesia sebenarnya gak selemah itu Dimana hal itu mengacu pada pernyataan Roberto Mancini Dimana pelatih timnas Arab Saudi itu Tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman yang nyata Ia menganggap secara tak terduga Indonesia bisa jadi batu sandungan bagi sekuatnya Menurut Mancini Meskipun status Indonesia adalah tim terlemah Dan ranking FIFA nya paling bontok di grup C Tetapi dari kedalaman sekuat nyatanya segala teori tadi hanya di atas kertas Karena kita tahu 80% sekuat Garuda kini banyak diisi oleh pemain-pemain yang mentas di Eropa Bahkan beberapa diantaranya adalah mereka yang memiliki Bahkan beberapa diantaranya adalah mereka yang berpengalaman main di liga-liga ternama Eropa Seperti Tom Haye, Kelvin Verdon, Sandy Wolf, Shane Patinama, Magnat Oratmangon, Jay Itzis, hingga Jordi Ahmad Dianggap adalah pemain yang punya pengalaman yang bagus di Eropa Belum lagi pemain muda yang dianggap main kini layak bermain di seri B Seperti Justin Hapner, Nathan Chuaon, Marcelino, dan Ivar Jenner juga gak bisa dianggap remeh Dan menurut kabar terbaru dimana PSSI masih akan terus menambah pemain diaspora Seperti oleh Romani, Kevin Dix, Martin Paez, dan Tristan Goya Adalah 4 nama yang saat ini paling syantar digabarkan akan main di round 3 nanti Belum lagi satu tambahan pemain muda, James Raven yang sudah sah menjadi WNI Berkaca dari hal tersebut, wajar jika Gazeta menilai kalau Indonesia sangat-sangat bisa memberikan penampilan berbeda dibandingkan Vietnam Dan Thailand di edisi sebelumnya yang babak belur di round 3 Sementara itu, menurut mantan pelatih timnas Arab Saudi, Juan Ramon Lopez Menilai kalau pertandingan Arab melawan Indonesia akan dipastikan ketat Dan menurutnya dengan komposisi pemain yang ada saat ini Indonesia dinilai punya barisan pemain bertahan yang cukup kuat Dan punya pemain cepat untuk melakukan konter mematikan Maka dari itu, ia berharap jika Mancini sebagai pelatih kelas dunia Tak terjebak dengan setiap perangkap yang akan dibuat Indonesia Terutama saat main di laga kandang Saya tahu bahwa tim yang akan mereka hadapi adalah tim kuat Dengan lini bertahan yang terorganisir dengan baik Mancini punya banyak pilihan untuk melakukan serangan Baik secara personal dan tim Karena pemainnya banyak yang memiliki skill tinggi Karena itu, saya berharap Ia bisa membuat beberapa opsi penyerangan di laga nanti Karena pastinya, itu akan sangat menarik Ucap mantan RC Tech Lear Madrid itu Dilansir dari Al Jazeera Pada akhirnya, Arab Saudi dan Indonesia dinilai akan jadi dua tim teratas Untuk memperbutkan posisi 3 dan 4 Bukan berarti Bahrain dan China bisa disepelekan juga Tetapi jika Indonesia bisa menambah 4-5 pemain baru Apalagi yang levelnya grade A Maka sejatinya, peluang paling tidak memperbutkan tiket ke round 4 Bisa lebih terbuka Karena fair saja Meskipun kita sudah menambah pemain yang levelnya grade A Bagi tim nasi Indonesia Tetap saja, ketika melawan Jepang atau Australia Realistisnya adalah minimal imbang Atau kalaupun kalah Tidak terbantai karena selisih gol Itu juga penting Tetapi, kalau melawan Arab Saudi Yang di Piala Asia saja keteteran main lawan Thailand Atau Bahrain Secara kualitas tidak jauh berbeda sama China Yang lolos modal unggul head-to-head sama Thailand Jadi, seharusnya peluang Indonesia disitu minimal-minimalnya sapu bersih laga kandang Apakah itu bisa? Yang pasti bisa-bisa saja Apalagi jika Indonesia bisa benar-benar mendatangkan para pemain yang levelnya grade A Maka 60% peluang tim nasi Indonesia untuk setidaknya berada di peringkat 3 Akan terrealisasi Maka dari itu, kita pantau saja persiapan tim nasi Indonesia untuk round 3 Dan semoga segera bisa menentukan kejelasan soal penambahan pemain grade A Terima kasih telah menonton!